Terima kasih ya, itu ada lima orang ya, ada satu dosen UNUSIA, ada satu dari Pak Karnusa, ada dua orang dari Fatayat, ada satu dari PWNU DKI. Menurut keterangan yang kami himpun, mereka memang dikonsolidasi. Jadi ada yang mendekati mereka satu persatu untuk diajak berangkat. Dan memang mereka di sana programnya adalah sekedar pertemuan-pertemuan, interface, dialog semacam itu di sana dengan berbagai pihak. Katanya tanpa agenda pertemuan dengan Presiden Israel sebelumnya. Dan itu mendadak diadakan di sana. Nah saya kira ini karena masalah ketidaktahuan, ketidaktahuan teman-teman ini tentang konstelasi peta dan lain sebagainya. Yang karena, ya mungkin karena belum cukup umur atau bagaimana ya sehingga hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Ini sebetulnya akibat dari tidak sensitifnya pihak-pihak yang mencoba melakukan approach. Dan ini pun banyak sekali, akan banyak sekali yang akan berupaya untuk menyeret NU ke berbagai agenda politik internasional itu akan banyak sekali. Dan ini sudah kita perhitungkan sejak awal, maka kita menyusut satu set aturan yang bisa mencegah ini. Maka, kepada semua kader dan warga juga kita minta untuk berhati-hati dalam soal ini. Saya kira itu ya. Soal sanksi, soal sanksi nanti kita serahkan. Ini misalnya dari jelas dari BWNUDKI akan melakukan proses, termasuk dalam soal tadi itu, keterlibatan LBMNUDKI tadi akan diproses dan akan diberi sanksi. Kita aturan kita sudah cukup jelas dan rinci mengenai kesalahan dan sanksi ini. Ya kalau bisa dikatakan ya bahwa mereka tahu tidak tahu, mereka telah melanggar satu aturan bahwa semua engagement internasional harus melalui BPNU dan mereka tidak melakukan itu. Nah ini nanti akan diproses, termasuk UNUSIA ini sudah menjadwalkan bahkan sidang komite etik untuk itu, begitu juga Pak Garnosa dan Fataya NU. Tapi ala kulihal, gitu-gitu ya. Apapun yang terjadi, saya sebagai ketua umam BPNU, saya mohon maaf atas kesalahan yang dibuat oleh teman-teman NU ini. Dan ya saya juga memohonkan maaf untuk mereka kepada masyarakat luas. Mudah-mudahan bersedia memaafkan dan mudah-mudahan tidak terulang kembali. Terima kasih telah menonton!